ya ini masalah agama ya prinsip dalam peragama ya kalau ada yang beragama terus dia hanya berkata kami mengikuti Al-Quranda As-Sunnah saja adapun memahami Al-Quranda As-Sunnah kita pakai pemahaman kita sendiri tidak perlu pakai pemahaman para sahabat ini orang yang sudah sesat dari awalnya tidak paham agama bagaimana dia memahami Al-Quranda As-Sunnah tanpa pemahaman para sahabat itu tidak mungkin terjadi ya ayat-ayat Al-Quranda itu turun di kondisi apa di keadaan apa apa penafsirannya itu para sahabat yang paling tahu mereka kadang tahu makna ayat karena kepasihan lisan mereka dia tahu makna ayat karena dia tahu ayat ini datangnya di kondisi menegur masalah ini menegur masalah ini mereka paham dan mereka mengerti ayat itu karena mereka tanya kepada Nabi SAW atau Nabi beritahukan kepada mereka ya tidak ada yang luput mereka yang paling dalam ilmunya tentang Al-Qur'an paling memahami hadith-hadith Rasulullah SAW karena itu tidak boleh keluar dari pemahaman para sahabat Rasulullah SAW jelas ya ya ini masalah penting ya ya kalau kita masuk di pembahasan apa yang menyebabkan adanya manusia-manusia yang menyimpang satu karena dia menyelesaikan Al-Qur'an yang kedua karena dia menyelesaikan sunnah atau yang ketiga dia keluar dari jalannya para sahabat Rasulullah SAW alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat menikmati